Ratu Kalinyamat Selain dimitoskan pernah bertapa tanpa busana Ratu Kalinyamat juga digambarkan sebagai sosok yang sadis dan haus darah nih Pak Kira-kira siapa nih pihak yang mencoba menggambarkan Ratu Kalinyamat sebagai Ratu yang kejam Pak? Seperti yang Pak Sujiwo sampaikan kan sebelumnya banyak orang juga yang Apa namanya, tidak setuju atau tidak suka dengan sosok Ratu Kalinyamat gitu Pak Aku enggak tahu Pak, aku enggak tahu Siapa pihak-pihak yang mencoba ya? Aku tahu gini coba, kalau kita bangga pada leluhur Korea lewat, kita akan bisa bikin drama-drakor-drakor yang Misalnya Kalinyamat dibikin drakornya atau dibikin Netflix atau apa Kalah itu crown, crown yang Inggris itu atau yang kelihatan kakakala itu lewat Kalau kita dibikin bangga sama leluhur Tapi kita dibikin enggak bangga Sehingga kita menonton drama Korea, kita menonton Cleopatra, kita menonton crown dinasti kerajaan Inggris Padahal demak dan lain sebagainya menurut aku enggak kalah Tapi bahkan orang-orang kita yang lulusan-lulusan Amerika mungkin, mungkin kalau disurvey ya Hanya satu persen yang seperti Ibu Koni Rahkundini Bakri yang bangga sama leluhur Yang lain-lainnya lihat aja di Twitter bahkan ragu Majapahit itu ada enggak sih mana buktinya? Kalau ada mana pelabuhannya? Padahal pelabuhan-pelabuhan Majapahit itu memang di dalam, di sungai berangkas Dan padahal banyak berlaku sedimentasi, pengendapan, gunung api meletus dan lain sebagainya Mungkin ada di bawah Walaupun bukti-bukti kayak sanitasi dan irigasi baik di trawulan, itu mestinya menunjukkan itu Tapi dibikin kita enggak percaya, enggak ada itu Angan-angan, Sriwijaya itu angan-angan, omong kosong Majapahit itu omong kosong Bahkan, 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 bahkan Alfa Yang lebih berat bukan saja ratu kalinyamat itu dibilang Maaf kalau aku kasar omongannya Bukan saja itu Pak, bahkan dibilang itu mitos Bahwa itu enggak ada Jadi usulan kepahlawanan ratu kalinyamat sudah dua kali, ini yang ketiga, yang terakhir Dan pihak pemerintah bilang buktikan bahwa kalinyamat bukan mitos Sampai begitu loh Walaupun kita kalau mau kasar bisa aja, yaudah pemerintah buktikan bahwa dia bukan mitos Atau buktikan bahwa dia mitos, sorry Buktikan bahwa ratu kalinyamat itu mitos Sampai begitu, ya Ini kalau mau gampangnya yang membuat ini adalah strategi global Supaya kita enggak bangga sama tanah air Bayangkan kalau kita bangga dan ini kita bikin sinetronnya misalnya Lewat tuh Korea tuh, dan kita semua nonton Penduduk Indonesia itu Alva Kita kalau bikin sinetron, enggak usah pemasaran keluar Ditonton dalam negeri udah balik modal Kalau kita punya kebanggaan 270 juta penduduk kita Katakanlah yang dewasa seratusan juta Itu udah balik modal Tapi kita dibikin enggak bangga Bukun ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius? Diaduk kayaknya ya Terima kasih Tentai dulu Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Sampai jumpa di video selanjutnya